Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengaktifkan mode siluman di aplikasi WhatsApp. Yang dimaksud mode siluman ini adalah pengaturan privasi yang memungkinkan kita menjalankan aplikasi WhatsApp tanpa diketahui oleh siapapun. Baik itu saat sedang online, terakhir dilihat, membaca pesan tanpa ada checklist biru, bahkan tetap checklist satu saat dikirim pesan oleh orang lain. Dan terakhir, panggilan suara dari orang lain tidak akan masuk, padahal kita sedang online. Oke, langsung saja silahkan simak video tutorialnya. Oke, yang pertama adalah menyembunyikan info online dan juga info kapan terakhir dilihat. Ya, biasanya ketika kita online ataupun keluar dari WhatsApp, maka untuk kontak kamu atau teman akan menemukan keterangan bahwa di sini sedang online, apabila sedang online. Dan kalau keluar dari WhatsApp, maka akan ada keterangan di sini terakhir dilihat. Nah, seperti ini untuk contohnya. Kemudian untuk menyembunyikan status online dan juga kapan terakhir dilihat, kita masuk ke menu setelan yang ada di WhatsApp. Berikutnya, pilih setelan. Kemudian, pilih privasi. Nah, di pengaturan privasi ini, kita bisa menyembunyikan status online dan juga kapan terakhir dilihat. Di sini, tinggal kita pilih saja tidak ada, maka semua orang tidak akan bisa melihat bahwa kita sedang online. Dan untuk siapa yang dapat melihat ketika saya online, di sini kita samakan saja seperti di atas. Dan jika sudah settingannya seperti ini, maka orang lain yang jauh di sana tidak akan mengetahui bahwa kita sedang online. Oke, bisa kalian lihat. Walaupun WhatsApp kita aktif, tapi di sini tidak ada keterangan online. Dan begitu pun keluar, kita tidak akan melihat di sini untuk laporan kapan terakhir aktif ya. Oke, itu dia untuk yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah menyembunyikan checklist biru saat kita membaca pesan. Jika ada orang lain mengirimkan pesan ke kita dan kita membacanya, maka orang lain tersebut akan menerima laporan berupa checklist biru 2 seperti ini. Nah, untuk menonaktifkannya, di sini kita bisa melakukannya di menu privasi yang ada di WhatsApp. Di dalam privasi ini, kita pilih laporan dibaca. Nah, ini kita nonaktifkan ya. Jadi, ketika kita kirimkan pesan seperti ini, maka jika pesannya dibaca, tetap akan menjadi checklist 2 berwarna hitam dan tidak menjadi berwarna biru. Selain itu, dengan menonaktifkan laporan dibaca ini, kita bisa membuka untuk status orang lain tanpa ketahuan. Misalnya, saya membuka status orang lain seperti ini, maka yang punya status tidak akan mengetahui bahwa kita sudah melihat statusnya. Oke, laporannya tidak ada, padahal untuk statusnya sudah dibuka. Kemudian, selain menonaktifkan centang biru seperti ini, di sini pun kita bisa membuat checklist 1. Untuk membuat laporan chat terkirim, tetap checklist 1. Di sini kita menggunakan aplikasi WhatsApp mode ya. Caranya kita buka menu setelan, lalu pilih GB pengaturan, pilih lagi privasi dan keamanan. Nah, di sini kita pilih kontak, lalu pilih sembunyikan centang kedua, seperti ini. Dan setelah fitur ini diaktifkan, maka ketika ada orang lain mengirimkan pesan, pesan tersebut akan masuk. Tetapi, untuk checklist tetap 1 saja tidak berubah ya. Jadi, seolah-olah tidak aktif. Kita lihat, untuk pesannya masuk, tapi untuk laporannya tidak ada. Tetap saja checklist 1. Wah, mantap sekali ya. Kemudian, selain itu, di sini pun kita bisa memfilter siapa saja yang bisa melakukan panggilan telepon ke WhatsApp kita. Kalau misalnya kita pilih tidak ada, maka orang lain tidak akan bisa untuk memanggil kita ya, padahal sedang aktif. Contoh, saya panggil. Lihat, tidak bisa dipanggil. Padahal ini sedang aktif ya. Jadi, mode siluman ini sangat bermanfaat buat kalian yang benar-benar privasinya ingin terjaga saat menggunakan WhatsApp. Oke, teman-teman. Mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.